nomor 8 nilai maksimum dari fungsi berikut yang memenuhi syarat ini sekarang syarat pertama paling enak itu kita gambar ya kita gambar dimana sini aja ya kita gambar biar semuanya yang menjadi gambar saat X nya ini kita ganti nol ya y-nya adalah sembilan ya ikhnya nol y-nya sembilan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan nah nilai sebelumnya Oke ini angka sembilan kemudian saat y-nya nol X nya sembilan bagi tiga itu adalah tiga ya satu dua tiga nah garisnya kita tarik ini adalah garis yang pertama fungsi 3x tambah y lebih kecil sama dengan sembilan karena dia lebih kecil dari sembilan yang memenuhi kita coba 0,0 bahwa 0,0 kalau dimasukkan disini memenuhi ya nol itu lebih kecil dari sembilan yang kita asir yang tidak memenuhi nah biar yang memenuhi nanti terang kita kotor oke sekarang saya pakai tinggal lain untuk fungsi kedua fungsi yang ini 5x tambah 4y 20 kalau y-nya nol ya nol maka X sama dengan 20 bagi 5 yaitu 4 saat ini nol X nya 4 ini juga 3 4 disini 4 nah saat X nya nol Y nya 5 itu 2 3 4 5 5 disini kita tarik garisnya anggap saja kurus ya nah ini yang lebih besar dari 20 ya kalau kita masukkan 0,0 tidak memenuhi ya karena tidak memenuhi kita asir satu titik tidak memenuhi semua titik disini kita oke dan yang terakhir X lebih besar dari nol yang lebih kecil dari nol kita asir ya lebih besar dari nol kita pakai yang lebih kecil yang lebih kecil dari nol kita asir oke sekarang ini adalah impunan penyelesaiannya nah yang tanya adalah nilai maksimum dari ini kita masukkan titik-titik ekstrimnya yaitu disini disini dan di perpotongannya ini ya kita cari dulu perpotongannya kita eliminasi 3x tambah y sama dengan 9 5x tambah 4y sama dengan 20 ya ini kita kalikan 4 ini kita kalikan 1 nah j nya kita eliminasi ini menjadi 12x tambah 4y tambah 4y sama dengan 36 menstrual 6 ini 5x ya tambah 4y sama dengan 4y sama dengan 20 Oke, kita kurangkan Maka 7 X sama dengan 16 Dan X adalah 16 per 7 Nah, X ketemu kita cari Y nya Y sama dengan 9 min 3 X Y sama dengan 63 per 7 Dikurangi 3 X 16 per 7 Nah, ini jadikan 63 biar penyebutnya sama-sama 7 tadi Ini adalah kurangi 48 per 7 Sama dengan 15 per 7 Nah, kita masukkan titiknya 0,5 misalnya Titik pertama, titik 0,5 Maka X Z sama dengan Ya, X nya 0 ya 0 tambah 3 kali 5 Sama dengan 15 Ya Sekarang kita masukkan Titik yang ini 0,9 0,9 Ya, kata Z sama dengan 0 tambah 3 kali 9 Sama dengan 18 Titik yang parus yang kita temukan Adalah 16 per 7 16 per 7 Komal 15 Per 7 Kita masukkan Min 3 kali Nah, ini apa X nya 16 per 7 Ya Tambah 2 kali 15 per 7 Nah, ini yang ada minusnya 3 3 lebih besar dari 2 Perkaliannya juga lebih besar Ini pasti akan menghasilkan minus ya Jadi Maksimum nilainya adalah saat ini Ya Baik Nah, saya corot dulu jawaban yang benar C berarti ya Oke Baik, ini adalah pembahasan kita untuk nomor 8 Baik, ini adalah pembahasan kita untuk nomor 8